Halo bumbung semua, kita sampai pada episode ke-12 seris pembacaan transkrip berita acara persidangan Mahmiluk dengan terdakwah Dr. Subandrio, sang mantan Wakil Perdana Menteri I, Menteri Luar Negeri, sekaligus Kepala Badan Pusat Intelijens. Kita masih pada sidang lanjutan ketiga yang berlansung 2 Oktober 1966 malam hari. Bumbung yang sempat tertinggal, silahkan mengunjungi playlist Mahmiluk Dr. Subandrio di channel ini. Baiklah, mari kita mulai. Namun sebelum kami mulai, seperti biasa, kami tegaskan testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, bumbung juga harus menelah versi-versi lainnya. Kami juga sengaja memasukkan gambar berupa tulisan berita acara persidangan, agar bumbung juga bisa membaca langsung. Kadang-kadang kami akui sebagai narator sering sekali salah dalam membacanya. Apalagi yang berbahasa asing, utamanya Belanda. Narator hanya membacakannya saja, gaya dan intonasi dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya. Kenapa saudara sampai mengambil tanggapan bahwa yang dimaksud itu adalah pasukan-pasukan yang di Sulawesi Selatan? Oleh karena baru saja datang ke sana dan di sana dilaporkan bahwa inilah Inggris yang mempersenjatai dan lain-lainnya. Apakah itu tidak berhubungan dengan term lokal? Bagaimana? Apakah tidak berhubungan dengan term yang tertulis dalam kalimat Local Army Friends itu? Karena lokal itu? Tidak. Jadi karena jadi saya Local Army Friends itu jadi satu. Local Army itu saya hubungkan dengan gerombolan-gerombolan yang dipersenjatai oleh Inggris di darat. Ya, saya tanya apakah itu hubungan dengan istilah lokal? Tidak. Dengan Local Army. Ya, Local Army Friends itu adalah pasukan yang ada di daerah. Pertama dan kedua bagi saya itu waktu. Pertama, saya sendiri tidak percaya adanya kub dan juga kalau golongan di sini akan mengadakan kub. Itu tentu tidak akan mencari hubungan dengan luar. Oleh karena orang yang akan ingin mengadakan kub ini mempunyai kepercayaan dari rakyat. Ya, saya tanya kepada saudara. Kalau demikian pendapat saudara itu, kenapa waktu saudara berada di dalam rapat dengan presiden, beserta panglima-panglima hadir semuanya, tidak mengemukakan pendapat saudara itu? Apa sebabnya? Oleh karena tidak saya hanya mementingkan itu, ialah ini serangan dari Inggris. Ini yang bagi saya, yang saya merasa gembira pada waktu itu, jadi ini yang penting bagi saya. Itu jadi dokumen dalam hubungan serangan dari Inggris. Dan bagi politik luar negeri itu, nanti bisa menahan Inggris untuk menyerang Indonesia. Saya bertanya, waktu dalam rapat itu, apa yang dipersoalkan? Jadi serangan, waktu Dewan Jenderal dipersoalkan itu, yang saya tanya apakah saudara tidak mengemukakan itu kepada presiden. Sedangkan saudara kepala intelijen, bukan perdana menteri sebagai perdana menteri biasa, tapi atas kepala intelijen yang harus fuden untuk presiden dengan keterangan-keterangan. Dan saudara bukan pembantu, bukan ENGwone Bedinde. Saudara adalah perdana menteri, saudara kepala BPI. Itu yang saya tanya, apa sebab saudara tidak menerangkan itu kepada presiden. Sedangkan suatu angkatan darat, di dalam saat itu, sudah tertuduh menjadi Dewan Jenderal. Kenapa saudara simpan itu keterangan saudara? Sebagai itu biasa, saya mengenai dalam negeri tidak pernah. Jadi memberikan fuding kepada presiden. Itu memang menjadi sebagai kebiasaan. Itu saya tidak. Apa kerja saudara sebagai kepala BPI? Jadi BPI itu dipakai buat luar negeri. Ini saja. Good. Dari luar negeri. Di mana saudara letakkan pos-pos saudara di luar negeri? Ya, berbagai pos. Di mana? Ya, di Bangkok, di Bon, di Libanon, ada. Ya, saya tanya di Bangkok siapa namanya? Ya, namanya saya yaitu oleh karena ganti-ganti. Tapi ada itu jadi, di Bangkok siapa orangnya? Pembela mengadakan intrupsi dengan menanyakan kepada ketua apakah bijaksana untuk mengumumkan bila mana ada agen-agen kita di luar negeri. Dijawab oleh ketua untuk keadilan dan kebenaran diizinkan untuk mengungkapkan di sini. Selanjutnya, auditor melanjutkan pertanyaannya sebagai berikut. Di Libanon siapa orangnya? Yang sekarang dipindah menjadi wakil di Sopanapong, negara Laos yang dulu menjadi wakil dan juga menjadi agen di Libanon. Siapa orangnya? Kolonel Marsudi. Itu anggota BPI? Tidak. Jadi kita tugaskan beliau sebagai wakil dari Deparlu, juga ditugaskan dalam kerja BPI. Kolonel Masudi, apakah dia anggota BPI? Tidak. Tapi kita tugaskan dengan bekerja membantu BPI di sana, di Bangkok. Di Bangkok namanya saya lupa. Satu lagi di mana? Di Bon. Di Bon itu siapa namanya? Namanya juga saya lupa. Saudara mengatakan tadi adalah penting persoalan luar negeri. Kaki tangan saudara sendiri saudara tidak tahu. Bagaimana itu? Nama-namanya itu ya sekarang lupa. Yang diajukan semua itu tiga pos. Apakah saudara mempunyai pos di Medan? BPI itu? Jadi mengenai pos-pos di dalam negeri saya tidak begitu tahu. Apakah saudara mempunyai pos tidak tahu? Apakah mempunyai pos di Padang? Saya tidak tahu. Apakah mempunyai pos di Tanjung Karang? Saya tidak tahu. Apakah mempunyai pos di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah saya mendapat laporan ada. Dus ada dalam negeri toh? Ya, ada. Jadi sebetulnya saudara tidak bisa melepaskan diri persoalan dalam negeri. Sedangkan dalam tugas pokok ini saudara sudah ditempatkan persoalan luar negeri. Itu hanya seperenam dari tugas saudara yang mana saudara telah mengatakan. Seperenam atau seperempat yang mana tadi sudah dibacakan tugas pokok saudara. Tadi berhubung belum saya serahkan pada ketua, maka saya serahkan sekarang. Apakah saudara di Makassar BPI itu mempunyai pos juga? Saya tidak tahu. Waktu jabatan saudara wakil sebagai wakil Perdana Menteri 1, itu apa tugas saudara? Jadi itu tidak pernah Om Sreven apa saya dijadikan wakil Perdana Menteri 1. Oleh karena pada itu waktu saya Menteri Luar Negeri. Dan keadaan negara bahwa kita menghadapi kegawatan dari luar. Di dalam pemerintahan Republik Indonesia, saudara sebagai wakil Perdana Menteri 1 itu, itu orang yang keberapa dalam pemerintahan Republik Indonesia? Orang yang kedua, orang kedua. Saudara barangkali mengerti, tapi saya rasa harus mengerti, apa itu sebetulnya regeren. Regeren, memerintah, memerintah apa lagi? Apa hanya sekedar memerintah? Ya, memerintah dan mengambil kebijaksanaan. Dalam kebijaksanaan itu, apa yang perlu? Kebijaksanaan dalam keadaan-keadaan, bagaimana? Mengambil kebijaksanaan dalam keadaan-keadaan pada itu waktu. Waktu itu, apa yang perlu kalau kita mengambil kebijaksanaan waktu itu? Apa yang perlu? Yang mengetahui keadaan. Mengetahui keadaan? Ya, keadaan pada waktu itu saja. Keadaan pada waktu itu dan pertumbuhan keadaan. Dus, jadi jangan disimpulkan dengan satu term. Regering is for it, zin. Apakah sudah bisa menerima itu? Yang penting tentu regeren is of lesson. Masalah-masalah yang pada itu waktu. Waktu itu tentu memperhitungkan keadaan pada masa yang akan datang. Dalam revolusi, kadang-kadang ya kita selalu dihadapi dengan keadaan yang memang sangat berat pada suatu ketika. Saya tanya, apakah pemerintah itu mengambil satu decision bukan? Bukan. Apakah tidak memperhitungkan keadaan yang masa depan sewaktu saudara memerintah? Bisa begitu, akan tetapi tergantung dengan keadaan. Dus, bisa begitu. Bisa, tetapi tergantung pada keadaan. Kalau keadaan gawat itu, ya kita curahkan tenaga untuk mengatasi keadaan yang gawat itu. Tanpa memperhitungkan keadaan yang akan datang. Apa yang terjadi sesudah itu? Kadang-kadang, kita itu survival. Hanya buat itu waktu. Dalam revolusi, itu juga. Jadi, saudara dalam waktu saudara memerintah, saudara mengambil keputusan atau mengambil tindakan tanpa memperhitungkan keadaan yang akan terjadi sesudah itu. Apakah itu pemerintahan saudara? Tidak. Jadi, kegawatan pada itu waktu misalnya, Irian Barat, pada waktu itu diselesaikan soal Irian Barat terlebih dahulu. Sebelumnya memikirkan hal-hal yang lain. Oleh karena ini saja sudah memakan tenaga dan segala biaya dan lainnya. Ya, memikirkan Irian Barat. Putusan mengenai Irian Barat itu putusan mengenai persoalan Irian Barat. Itu melihat kepada keadaan yang akan datang mengenai persoalan Irian Barat. Apakah tidak begitu? Jadi, kalau bagi saya itu yang apa yang keadaan yang pada itu diselesaikan? Konsenter pada itu waktu. Tanpa melihat keadaan masa datang? Masa datang nanti ini diselesaikan terlebih dahulu. Ya, diselesaikan. Menyelesaikan ini apakah masa datang itu tidak diperhitungkan? Ya, bagaimana mestinya menyelesaikan Irian Barat? Masa datang apa yang dianukan itu? Apakah urusan pemerintah saudara selama ini hanya mengenai Irian Barat? Tidak. Nah, ya dalam kegawatan. Misalnya serangan Inggris itu bagaimana pertama mencegah serangan Inggris. Kalau serangan Inggris akan datang, saudara akan memperhitungkan kalau diserang tentu apa? Ya, mencari teman mencari apa yang lain? Ya, itu kan memperhitungkan masa yang akan datang. Ya, tapi saya sendiri menitibberatkan jangan sampai diserang oleh Inggris. Yaitu oleh karena keadaan kegawatan. Baiklah. Saudara waktu itu sebagai Perdana Menteri orang kedua dalam pemerintahan Republik Indonesia. Kembali saya tanya. Tugasnya saudara sebagai Perdana Menteri itu. Kalau saudara mengatakan tidak ada off script, tapi saya tanya apa yang telah saudara jalankan. Jadi, masalah luar negeri secara keseluruhan sebetulnya tidak ada perbedaan ketika saya menjadi Menteri Luar Negeri dahulu. Hanya sekarang luar negeri dipertingkatkan, didaruratkan. Dus, sebagai Perdana Menteri itu saudara hanya urusan luar negeri. Ya, itu yang titik berat. Baiklah. Saudara pergi turba kemana-mana itu sebagai apa? Panglima besar kot KOTOE. Kok di dalam koran itu wakil Perdana Menteri? Wakil Perdana Menteri satu? Oleh karena saya wakil besar KOTOE. Dimana bisa saya tentu memberikan juga sumbangan. Baiklah. Jadi, tugas saudara sebagai Waperdam Subanrio dengan mantel Waperdam untuk luar negeri, wakil Panglima Besar KOTOE dengan mantel wakil Panglima Besar KOTOE adalah di dalam negeri. Kalau di KOTOE dengan mantel KOTOE, itu tugas apa saudara? Tugas KOTOE? Di luar negeri juga? Tidak. Di dalam negeri? Ya, kalau saudara bertugas ketua gabungan satu dari KOTOE, yaitu bagian intelijen, apakah itu tugas luar negeri juga? Khususnya Malaysia itu saja? Tidak. Itu saya tanya. Itu tugas luar negeri? Luar negeri? Apakah itu KOTOE itu khusus mengenai luar negeri? Bagi saya, tidak. KOTOE itu dibikin oleh presiden untuk luar negeri? Ya, jadi untuk Irian Barat. KOTOE itu asalnya Irian Barat itu. Setelah Irian Barat habis? Untuk Malaysia. Jadi Kogam? Ya, jadi KOTOE lah masih tetap KOTOE. Jadi KOTOE juga buat Malaysia. Itu dilanjutkan. Komando kepanjangan apa itu? Komando operasi tertinggi. Ya, toh? Ya. Komando operasi tertinggi. Itu baik dalam negeri ataupun untuk luar negeri. Ya, toh? Ya. Kepala intelijennya bagaimana? Urusan luar negeri saja. Saya urusan luar negeri saja. Tanpa melihat dalam negeri. Tanpa itu jadinya. Sesudah itu saudara sebagai ketua anggota Dewan Front Nasional, Dewan Pengurus Pusat Front Nasional. Apakah itu tugas luar negeri juga? Tidak. Dalam negeri? Ya, tetapi tidak ada aktivitas dalam itu. Saya bertanya, apa di dalam, apa di luar negeri itu saja? Ya, aktivitas, tidak aktivitas itu nanti. Ya. Saudara sebagai koordinator Irian Barat, apakah itu tugas luar negeri? Ya, sebagian luar negeri, sebagian dalam negeri, karena ada hubungannya dengan negara Belanda dan PBB. Apakah koordinator Irian Barat itu menjadi pekerjaan menteri luar negeri juga? Apakah demikian chaosnya tugas jabatan-jabatan dalam pemerintahan luar negeri Indonesia? Tidak, oleh karena apakah di dalam tugas luar negeri itu tugas bukan menteri luar negeri yang memegangnya? Apakah koordinator Irian Barat juga memegang urusan luar negeri? Oleh karena Irian Barat sampai tahun 1969 mempunyai hubungan erat dengan luar negeri, masih dalam. Apakah saudara mengurusi luar negeri itu karena koordinator Irian Barat, apa sebagai menteri luar negeri? Bagaimana? Saudara urusan luar negeri, apakah karena sebagai koordinator Irian Barat, atau karena jabatan menteri luar negeri? Karena jabatan menteri luar negeri dirangkapkan untuk koordinir. Dus, jabatan menteri luar negeri itulah yang mengurus luar negeri, sedangkan jabatan koordinator Irian Barat adalah soal dalam negeri. Bagi saya tidak ada perpisahan. Dus, tidak ada perpisahan. Maka saudara ada mengurusi soal dalam negeri dan luar negeri. Ya, itu Irian Barat itu sebagian dalam negeri, sebagian luar negeri. Dan sekarang saya tanya, pertanggungan jawabannya bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab urusan luar negeri itu? Dan siapa yang bertanggung jawab urusan luar negeri ini? Urusan dalam negeri dan luar negeri ini yang dibatasi dengan jabatan-jabatan saudara itu? Apakah bisa saya bedakan lagi Dr. Subandrio dari Tuban, satu orang, dan Dr. Subandrio dari Menteri Luar Negeri? Apakah tetap dalam pigur saudara? Ya, ada itu yang menlu, ada yang iya, itu semuanya terletak di badan saudara itu. Apakah itu bisa dipertanggung jawabkan dengan orang lain? Apakah siapa yang bertanggung jawab Dr. Subandrio atau siapa? Subandrio sebagai menlu, dan Subandrio sebagai koordinator. Subandrio sebagai kotrar. Dus Subandrio lah yang bertanggung jawab ya. Ya, baik soal luar negeri, baik soal kotrar, baik soal lain, tidak bisa dipisahkan. Dus saudara yang bertanggung jawab kan? Ya, selanjutnya auditor menyerahkan barang bukti berupa surat-surat yang berhubungan dengan jabatan-jabatan dan pemberhentian Dr. Subandrio. Setelah menyerahkan barang bukti tersebut pada mahkamah, atas izin ketua, auditor melanjutkan pertanyaan dan dijawab tertuduh sebagai tertera di belakang masing-masing pertanyaan sebagai berikut. Masih ada satu lagi yang akan saya tanyakan pada saudara. Wah perdam satu sudah, kepala BPI sudah, wah pangsar kotrar itu tugasnya apa? Tugas bersama-sama dengan pengurus kotrar untuk melaksanakan rencana. Tugas wapangsar kotrar adalah bersama-sama dengan anggota lain merencanakan, melaksanakan rencana kotrar itu tugasnya. Apakah di dalam itu saudara tidak menentukan suatu garis-garis kebijaksanaan? Jadi bukan saya sendiri yang menentukan, dibicarakan dengan kepala staf, dengan presiden, presiden yang menentukan, bukan saya. Apabila presiden tidak ada, apakah rapat-rapat kotrar itu dipimpin oleh presiden? Tidak. Siapa yang memimpinnya? Ada kalanya saya, ada kalanya dipimpin oleh General Yanni. Saudara juga di sini, ketua badan pengurus antara. Benar itu? Ya, jadi kalau dilihat di sini, hampir jabatan-jabatan strategis itu ada di tangan saudara. Wah perdam satu adalah orang kedua dari pemerintahan Republik Indonesia, Menteri Luar Negeri yang mengendalikan politik luar negeri, Kepala BPI Republik Indonesia adalah sumber dari presiden untuk mengetahui suatu perkembangan. Setidak-tidaknya saudara yang berkewajiban foden dengan keterangan-keterangan yang benar. Sesudah itu, wapang sarkotrar ini merupakan suatu badan untuk meretul aparat-aparat dari revolusi dalam negeri. Jadi, coba wapang sarkotrar ini adalah di bidang ekonomi, tetapi juga bidang operatif. Saudara kepalanya juga, sesudah itu koordinator urusan Irian Barat. Saudara juga, anggota KOTI, ketua gabungan satu, intelijen dari KOTI, saudara yang pegang. Ketua Dewan Pengawas Antara, mas media yang ampuh di dalam tangan saudara juga. Anggota pengurus besar Front Nasional dalam pengerahan masa, ada juga saudara di situ sebagai anggota. Tidak sebagai ketua, tapi sebagai anggota. Anggota pengurus besar Front Nasional, anggota dari sebanyak 70 orang. Jadi, jabatan-jabatan saudara demikian. Apakah dalam memangku jabatan-jabatan ini, saudara dapat dan telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya untuk membantu presiden? Dalam keadaan gawat, tidak oleh karena saya kebanyakan mencurahkan pada luar negeri. Misalnya, dari tahun 1965, boleh dikatakan sampai September, saya kurang lebih 4 bulan ada di luar negeri. Jadi, keadaan gawat itu, pekerjaan-pekerjaan lain diserahkan pada bawahan saya. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!